Penyanyi dekdut Ayu Ting Ting mengatakan bahwa ia dan tunangannya Muhammad Fardada sudah putus sejak 22 Juni 2024 Ayu saat ditemui di daerah Mampang, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2024 mengatakan Tanggal 27 Juni, orang tua Ayu Ting Ting dan orang tua Fardada juga sudah bertemu Membicarakan perihal keputusan mereka untuk berpisah Lanjut Ayu Ayu mengatakan ia dan Fardada putus karena ada prinsip yang tidak bisa direalisasikan bersama Pernikahan dibatalkan pelantun alamat palsu ini mengatakan putus adalah keputusan yang terbaik untuk ia dan Fardada Sebagai informasi, kabar putusnya Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardada lataran Fardada menghapus sebuah foto Ayu Ting Ting dari akun Instagramnya Mulai dari foto tunangan sampai kebersamaan dengan Bilkir sudah tak terpampang di akun Letu Fardada Terakhir kali sebelum menghapus sebuah foto Ayu Ting Ting, Fardada sempat mengunggah foto Bilkis mendapatkan sebuah piala Hal ini pun menjadi pertanyaan wargana terutama soal kelangsungan hubungan mereka yang disebut bakal serius ke jenjang pernikahan Adapun Ayu Ting Ting dan Letu Fardada menggelar laparan pada 4 Februari 2024 Lamaran tersebut digelar secara tertutup lantaran Ayu Ting Ting ingin menjaga privasi dan terasa kesakralannya Meski sempat memilih tak mengumbar ke publik, tetapi foto-foto lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Fardada sudah lebih dulu Tersebar di media sosial dan menjadi viral Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Masipos Agar Sobat Ipost tidak ketinggalan Iva Badari dari kita Sampai jumpa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terus ya ber縣 Terus saksikan dan alllik Sampai jumpa